Hai kawan, akhirnya kita tiba di Telaga Sarangan setelah kurang lebih menempuh perjalanan 3 hari karena banyak mampir akhirnya kita tiba juga di tempat yang pertama dan setelah ini kita bakal lanjut kembali perjalanan ke Jawa Timur tapi ini udah Jawa Timur kayaknya dan tadi kita udah menempuh jalanan pintu masuk yang cukup terjal karena turunannya bener-bener ekstrimnya tapi Alhamdulillah aman sekolah pun agak detekan karena tau sendiri lah rempes pak yang kadang remnya tuh gak stabil gitu ya jadi dia cuma ada rem belakang, rem depan tuh cuma ada sih cuma gak sepakem rem belakang tapi yang penting Alhamdulillah kita sudah tiba selamat ini Telaga Sarangan oh ya pintu masuk ke Telaga Sarangan tadi sebelum di jalan utama kita bayar tiketnya 20 ribu rupiah tapi parkir gak tau berapa nanti aku bakal infoin di video Hai kawan, it's me Rudi Najar dan ini adalah Telaga Sarangan Telaga Sarangan juga dikenal sebagai nama Telaga Pasir sebuah telaga alami yang berada di ketinggian 1200 mdpl yang terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelosan, Magetan, Jawa Timur kesan pertama ketika aku melihat Telaga Sarangan ini tuh bener-bener indah banget walaupun mungkin kalian akan menemukan suasana yang cukup ramai tapi gak usah khawatir karena Telaga Sarangan memiliki area yang cukup luas di tempat ini ada salah satu hidangan yang udah menjadi ciri khas kalau kamu berkunjung ke tempat ini dan rasanya kamu juga harus cobain yaitu sate kelinci kalau kalian gak suka dengan sate kelinci gak usah khawatir karena ada juga sate ayam yang dibander di harga sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000an pokoknya ini sih bener-bener worth it banget ya karena kalian bisa nikmati sate ditemani dengan pemandangan Telaga Sarangan yang begitu indah sebenarnya Telaga Sarangan ini cukup luas ya dari pintu masuk utama tadi emang agak rame tapi di daerah atau area ini cukup sepi kalian bisa naik gudak sekitar Rp80.000 untuk satu keliling atau pemand speedboot keliling dan naunya itu sekitar berapa tadi aku lihat kalian juga bisa naik speedboot dengan harga Rp150.000 untuk 2 kali putaran dan Rp200.000 untuk 3 kali putaran perjalanan pun dilanjutkan kembali kita akan menuju ke Bali dari Telaga Sarangan melalui jalanan yang tentunya turun terus dari jalanan yang menurun secara perlahan-lahan tiba di jalanan yang cukup landai dan dari cuaca yang dingin sejuk mulai pelan-pelan berubah ke cuaca yang sedang terus kemudian hangat dan tiba-tiba berubah ke cuaca yang cukup panas jalanan menuju Magetan atau Madiun ini juga terbilang cukup mulus karena aspalnya juga cukup bagus sehingga pils atau rasa berkendara tentunya pasti bakal nyaman banget kalau nemuin aspal yang semulus ini walaupun ada sesekali menemukan jalanan yang cukup berlubang dan juga bergelombang tapi tentunya hanya sesekali aja dan di hari keempat melakukan perjalanan touring ini adalah perjalanan yang paling panjang karena dari Tawang Mangu atau dari Karang Pandan tempat seorang kawan yang aku inapi semalam dan gas perjalanan menuju Sarangan lalu lanjut lagi ke Magetan dan terus perjalanan ini dilakukan dari pagi siang malam dengan minim istirahat membawa aku ke salah satu kabupaten yang dimana rasanya disitu aku udah nggak kuat buat ngegas pespa dan akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan tapi sebelum lebih jauh kita akan bahas dulu perjalanan dan terus menelusuri jalanan lintas utara pulau Jawa ini ditemani dengan teriknya panas matahari karena waktu itu menunjukkan waktu sekitar pukul jam 1 siang dan menurut aku sih ini udah hal yang biasa banget ya apalagi touring di waktu siang terus lewat jalur rintas entah itu di pulau manapun pasti rata-rata bakal ngalamin terik matahari yang memang panas dan juga menyengat salah satunya yaitu seperti jalur rintas utara pulau Jawa ini dan perjalanan di hari keempat ini sama sekali nggak banyak istirahat karena tujuanku yaitu Banyuwangi atau pelabuhan Ketapang di rata-rata tuh sekitar menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam sekali aku istirahat untuk merelaksasi tubuh minum atau juga untuk istirahat sholat dan makan dan tentunya hal ini dilakukan tak lain biar cepat sampai ke tujuan perjalanan ini aku habiskan menempuh jarak sekitar 382 km yaitu tepatnya dari karang pandan menuju ke kota Jember melewati beberapa daerah seperti Magetan Madiun Nanjuk Mojokerto dan aku langsung mengambil arah menuju ke Mojosari dan di waktu itu sudah menunjukkan pukul sekitar 7 malam perjalanan setelah istirahat sholat aku lanjutkan kembali pada malam hari melewati pasuruan Probolinggo dan aku mengambil arah menuju ke Lumajang atau Jember dan ini merupakan jalur baru karena dari jalur utara kita akan menuju ke jalur selatan kenapa aku langsung memilih mengambil ke arah jalur selatan karena waktu itu menunjukkan hari sudah malam dan dari Probolinggo menuju situ Bondo itu jalanannya didominasi oleh truk dan juga jarang aku menemukan tempat istirahat di sana walaupun mungkin ada beberapa rest area tapi aku sih nggak rekomendasi karena kalau misalkan melewati situ Bondo besar kemungkinan aku bakal melewati jalanan itu sekitar pukul 11 malam atau lebih dan dimana jalanan utara dari situ Bondo mengarah ke tapang itu didominasi dengan perhutanan yang cukup panjang makanya dari Probolinggo aku memilih jalur menuju ke Lumajang terus Jember karena ada seorang kawan juga yang akan aku temui yaitu tepatnya di daerah Banyuwangi yang lokasi rumahnya juga berada di daerah Muncar dan itu searah jalur selatan yang aku lewati sekarang Selamat pagi saat ini sekarang kita tiba di Jember setelah kemarin dari larangan kita melewati jalanan mengarah ke utara perjalanan utara setelahnya jalanan utara yang cukup panjang kita lewati terus langsung lanjut lagi ke arah Probolinggo dan dari Probolinggo kita lanjutkan melintasi Pulau Jawa melintasi Pulau Jawa yang mengarah ke selatan kembali yaitu ke Lumajang dan akhirnya sekarang tiba di Jember untuk memajikan perjalanan ke Panyuwangi kenapa agak muter karena ada temen yang bakal aku singjahi yaitu dimuncar jadinya agak muter ke Lumajang setelah bermalam di salah satu penginapan di kota Jember pada keesokan pagi harinya perjalanan aku lanjutkan kembali atau di hari kelima ini aku bakal menuju ke Pelabuhan Ketapang jarak dari kota Jember menuju ke Pelabuhan Ketapang sekitar 114 km atau bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih selama 3 jam tapi sebenernya aku gak langsung menuju ke Pelabuhan Ketapang sih karena ada temen yang bakal aku kunjungi terlebih dahulu yaitu tepatnya di Pelabuhan Muncar dari Jember aku langsung menuju ke arah hutan Gumintir yang cukup terkenal karena mistisnya apalagi kalau dilewati pada malam hari kalau dilewati pada siang hari sih ini udah bagus banget ya karena adem rindang dan juga viewnya ala-ala pegunungan yang pastinya bakal enak banget untuk dilewati pada pagi hari ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melewati Gumintir apalagi pada malam hari karena aku pernah lewat pada malam hari dan itu bener-bener gelap jadi pastikan lampu aman dan juga pengereman aman karena jalanannya tuh cukup terjal untuk menanjak dan banyak banget tikungan tajam serta harus berhati-hati karena sering banget mobil truk ketika melewati jalanan ini banyak yang mogok dan ini sebenernya perdana aku melewati Gumintir pada pagi hari dari awal pintu masuk sudah terlihat hutan Hupinus dengan jalanan asfalnya yang mulus dan disini jalanan udah mulai menanjak tapi masih ada beberapa yang landai menurut informasi jalanan hutan Gumintir ini mempunyai ruas jalan sepanjang 8 km namun dalam keadaan menanjak dan juga turunan serta tikungan hal tersebut tuh membuat jalanan ini bakal lebih lama untuk dilalui disini kita akan siap-siap menemukan jalanan yang terus menanjak dengan tikungannya yang berkelok dan cukup tajam pastikan kalian harus berhati-hati ketika melewati jalanan ini karena jalanan ini tuh cukup lembab ya dan juga rindang jadi ada beberapa jalan yang dikhawatirkan tuh licin dan ini kondisi aku ketika pagi hari cukup sepi dan cuma ada beberapa truk dan juga motor yang melewati jalanan pada saat itu ada salah satu hal yang menarik ketika melewati jalanan Gumintir ini dimana di setiap titik atau di daerah tikungan yang gak bisa ditentukan kalian tuh bakal nemuin seorang ibu-ibu atau nenek-nenek yang meminta-minta dan sebenernya aku juga penasaran gitu entah itu asalnya dari mana dan kenapa memang harus meminta-minta di daerah Gumintir yang dominan daerahnya tuh daerah pegunungan tikungan tajam dan juga jalanan yang menanjak sehingga orang tuh pastinya bakal jalan terus gitu kalau misal diantara penonton video ini ada yang tau kalian boleh banget dong kasih tau aku di komentar video ini kenapa banyak orang-orang lansia yang meminta-minta di daerah hutan Gumintir ini oh iya beberapa hal lagi yang aku ketahui ketika aku melewati jalanan Gumintir apalagi pada saat kondisi hujan itu tuh sering banget disini ada longsor karena dulu pernah aku lewat jalan sini dan itu bener-bener macet padahal waktu itu malam yang biasanya kalau malam kan didominasi kendaraan gak terlalu banyak dan ternyata aku salah sih karena biasanya waktu malam itu adalah waktu mobil-mobil besar itu pada jalan termasuk melalui jalanan Gumintir ini dan disana aku melihat kemacetan dan ternyata itu dikarenakan jalanan ini tuh longsor yang tentunya mungkin salah satunya diakibatkan oleh hujan yang cukup deras dan ketika turun hujan yang cukup deras mengakibatkan longsor di jalan Gumintir ini biasanya tuh bakal ada kemacetan karena harus menunggu evakuasi jalan di Benerin dan tentu itu bakal menghambat banget dan yang pasti akan terjadi kemacetan yang cukup panjang oh iya jalanan Gumintir ini juga sebagai penghubung ataupun perbatasan antara Kabupaten Jember dan juga Kabupaten Banyuwangi dan setelah selama kurang lebih 30 menit aku melewati jalanan Gumintir akhirnya aku tiba di Banyuwangi ditandai dengan jalanan yang landai dan ini udah bukan daerah pegunungan lagi dan tanpa berlama-lama mau pengjalanan sepi dan udah enak aku langsung tancap gas menuju ke Muncar apalagi masih pagi karena cuaca gak terlalu panas-panas banget setelah tiba di Muncar dan singgah di kediaman seorang kawan selama kurang lebih satu jam sekaligus aku untuk beristirahat tapi aku lupa videoin sih dan akhirnya setelah itu aku pun melanjutkan perjalanan langsung menuju ke Pelabuhan Ketapang tapi sebelum itu aku mampir dulu di agen tiket untuk membeli tiket penyebrangan karena sebenarnya tiket penyebrangan ini tuh bisa beli langsung di website resminya tapi berhubungan aku males banget buat beli online karena terburu-buru juga aku belum ada persiapan buat beli tiket akhirnya aku mendatangi agen tiket seperti yang bisa kalian lihat tadi di loket tiket untuk penyebrangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk Bali itu sebesar Rp38.000 untuk satu motor jangan lupa siapkan STNK dan juga KTP setelah itu kalian bakal mendapatkan tiket dari agen tiket yang kalian beli tinggal tunjukin ke petugas di loket terus kemudian mereka bakal ngecek dan palang pintu terbuka kalian langsung gas menuju ke dermaga kapal yang akan membawa kalian dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk dan disini sebenarnya aku nggak langsung naik kapal ya karena harus nunggu lagi kapal yang bakal membawa aku ke Bali itu baru aja tiba dan tentunya harus menunggu kendaraan yang membawa dari Bali itu keluar terlebih dahulu baru setelah kosong giliran aku yang menaiki kapal dari Ketapang menuju ke Bali musik 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 Terima kasih telah menonton Setelah menempuh perjalanan kapal selama kurang lebih 40 menit Akhirnya aku tiba di Pulau Dewata atau tepatnya di Pelabuhan Gilimanu Dan petualangan di Bali akan aku lanjutkan di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!